Terima kasih atas hadiratullah s.w.t. Dengan izin Allah s.w.t. Di penghujung tahun 2019 kita masih diberikan begitu banyak nyakbat pada Allah s.w.t. Terima kasih atas hadiratullah 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 s.w.t. Terima kasih atas hadiratullah. S.w.t. 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 S.w.t 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 Di Najran, ada cerita lagi kemarin di Bani Israel, kehidupan diantara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, sehingga seorang raja, intinya adalah buddhila asuhat, kalau patahlah membunuh, kalau buddhila dibunuh. Tapi di sini diperlaskan, menurut Ibn Rabbas, setiap kata yang ada di nama Tuhan, jika penyembitannya buddhila, itu maknanya bukan dibunuh, tapi lu'idah, bilahnya, jadi kalau harus mengartikan secara harbiah, dibunuhlah ashabu'udud orang-orang yang membuat pari, membuat wabang yang besar, jadi arti dibunuh. Berarti kalau kita mengartikannya dengan arti tafsir, bukan dibunuh tapi dilahkan. Mereka dirahkan oleh Allah, siapa yang dirahkan? Mas'habu'ud ufudud, para pelaku-pelaku yang membuat pari besar, lobak besar, yang sangatnya lobak itu, mereka buat untuk membunuh orang-orang mu'min ini. Jadi kalau ada orang yang markah, mereka memarkah di sini. Mereka disiksa. Itu yang dimaksud ashabu'ud ufudud itu adalah, kemarin sudah kita ceritakan. Ada yang cerita raja di Nabi Ahmad Najrah. Ada yang seorang raja yang membunuh seorang anak muda. Yang Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya semua orang. Ketika dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu anak muda mati. Yang akhirnya semua orang mempercayai kepada Allah SWT. Karena sakit marah yang diranya. Orang-orang yang mempercayai Allah itu dinepari semua dalam wabang itu. Sampai cerita akhirnya, ada seorang ibu. Yang membawa anak kecil. Karena mempertaruhkan kalifah itu dalam Allah. Akhirnya dia bingung. Mau mengikuti keyakinan raja atau mengakui kebiasaan Allah. Konsekuensinya kalau dia harus masuk ke dalam. Apa namanya, masuk ke dalam wabang itu. Maka anaknya pun turun terbang. Dia bingung. Memikirkan anaknya yang masih bayi. Akhirnya dengan izin Allah SWT. Itu anak. Diberikan kemampuan oleh Allah SWT. Diberikan kemampuan oleh Allah SWT. Apa itu anaknya? Yang setiap wahidu. Yang setiap wahidu. Karena kau berada di dalam kebenaran. Akhirnya itu anak. Apa namanya nyuruh dirinya lebih baik. Kita masuk ke dalam wabang itu. Akhirnya itu anak. Menyeburkan dirinya. Tapi memilihnya. Masuk ke dalam order. Sampai begitu ceritanya. Apa itu anak. Dijelaskan disini. Al-Nar lada menyebabkan. Al-Nar lada melakukan. Al-Nar'u. Al-Nar lada menyebabkan. Al-Nar lada menyebabkan. Yaitu apa itu, kemudian anda. Al-Nar lada menyebabkan. Al-Azimah yang besar Al-Wakul Al-Ka'adidah yang dia Menyakur Yang memiliki Dhatul-Fatah Wal-Dahim Di dalam Alhamdulillah Memang Sudah disiapkan Kayu-kayu barat Dengan Bahan bakar yang Membuat Api itu selalu menyala Jadi luar biasa Penyiksaan Setiap orang yang Menentang Setiap orang yang Mengimali Allah Persekreti ini pasti Akan jalan parah Sedangkan Ufudu Ketika itu Mereka Sedang dalam keadaan Ada beda pendapatan Menentang siri Ada yang mengatakan bahwa Mereka Orang-orang mu'min Disiksaan Yang dibakar-bakar Di ikat Di ikat Dalam keadaan Pembakar Kaus ini Mu'minia Seperti menjadi Menjadi Hiburan Begitu Begitu Enggak punya Kekekekmanusiaan Kekejian Kebengisannya Mereka Tunjukkan kepada Orang-orang yang beriman Orang-orang yang Menentang Raja ini Jadi Ketika mereka Dilepak Kedalam Pembaraan Yang menyala-nyalai Mereka Nonton Sambil duduk Sambil Ketawa Seperti orang Melihat Pantangan Sirkus Seperti orang Melihat Pantangan Konsen Jadi Para penguasa Ketika itu Setiap Ada orang-orang mu'min Yang disiksa Bila yang Sambil Nonton Sambil Ketawa Sambil Duduk Menikmati Begitu Menikmati Mereka Melihat Memadang Seperti Ketika itu Mereka Sambil Duduk Bisa Kebayang Jadi Setiap Ada orang Mumin Yang disiksa Nonton Sambil Duduk Dan mereka Dengan Apa-apa Yang dilakukan Menyaksikan Menyaksikan Jadi Mereka Lantan Disaksi Ini Mungkin Yang melakukan Pembangunan Bukannya Bukannya Raja Pajuk 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 Antara Tentara Yang Berkuatan Perkuatan Para Pembesar Pembesarnya Itu Tonton Dengan Begitu Senangnya Ketika Melihat Begitu Sengsaranya Orang Mumin Ketika Disiksa Dipakar Duduk Di Tengah Kebaran Rampi Yang Sangat Maris Biasa Makin Raka Allah Kudila Sambil Dilah Mereka Itu Dilah Mereka Itu Yang Begitu Dengan Apa Nomornya Senang Hati Besuka Menonton Orang Orang Mumin Seduk Dalam Penyiksaan Nah Ini Terjadi Terjadi Tunggu Terakhir Saya Berikan Kemarin Seharian Lalu Pembangkaya Kau Musul Ini Di Selandia Baru Di Di Bagaimana Bukan Bukan Bukannya Bukan Bukannya 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 Kayak Kemarin Modal Yang Dimana Orang Bukannya Tempakin Ini Sama Yang tempatnya lebih dari 20 orang di jalan mereka dibangkai semua ditembak-tempat ini baru sehari lagi jalan di datang berita itu disini jelasnya tidaklah mereka ini menyiksa orang-orang mu'min mereka mereka bakar mereka melakukan kebengkisan penyebabnya karena mereka beriman kepada Allah bukan karena yang lain-lain karena kebencian yang lain jadi ini sudah ada sejak dulu sejak di jaman Bani Israel jadi ketika banyak para rasik yang beriman kepada Allah kemudian ada seorang raja yang mengajak pendeta dan seluruh masyarakat menjadi orang Yahudi tetapi para pendeta itu meletak mereka kalau kita baca sejarah itu mereka di pantang berikut ini itu burunya di gergaji bergaji setiap mereka tidak mau mengikuti ada masyarakat langsung di saling di gergaji tidak penyeksaan yang mereka berikut ini bukan karena apa-apa orang-orang yang beriman kepada Allah itu satu-satunya itu penyiksaan nah barangkali kalau yang raja 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 apa tuh itu berbeda-bedanya gimana tuh yang ini akhirnya apa itu yang disini itu buruk dan masyarakat seperti penyiksaan mereka bukan barangkali bukan melakukan kriminal tetapi penyiksaan itu sebab memaksakan atau mereka menjadi mempunyai sebab dari sebabnya nah seperti itu dengan barangkali illa ayyaminu billah melaikam al aziz al haziz itu artinya maha pekasa alhamid Allah ya maha berpuji kalau dalam bahasa kalau aziz itu ada orang mengaktikan mulia ada aziz itu sebetulnya ada azayah 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 beda-beda berarti kalau azayah kalau azayah azayah Allah yang tidak ada kesamaan kalau azayah azayah tidaklah mereka itu menyiksa orang berikan sebab mereka beriman kepada Allah yang maha pekasa yang maha kuat dan maha kekuji di akhir ayat ini Allah menunjukkan sifat azayah yang maha kuat yang maha pekasa artinya begini apa yang dilakukan oleh orang-orang para penguasa nejjah di akhirnya begini apa yang dilakukan terhadap orang-orang terhadap orang-orang yang ketiga itu mereka 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 bukan berarti Allah dia begitu saja Allah memiliki sifat aziz yang maha pekasa Allah bukan tidak untuk bisa membahas mereka bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu yang bagi Allah itu dia memiliki kerajaan bukan berarti setiap orang-orang mu'min yang disahkiti Allah bukan berarti Allah membiarkan Allah tidak menolong Allah jadi kalau ada orang yang sama kenapa Allah diam saja ketika banyak orang-orang yang beriman kemana Allah itu disahkiti bukankah bukankah dalam contoh hadir siapa orang yang menyakiti waniku kekasihku sungguh dia menyatakan kenapa Allah kenapa Allah tidak memberikan balasan kalau ternyata disitu dijelaskan Al-Aziz Al-Aziz Al-Hamid Allah Allah maha berkelendah kalau Allah membahas disesanya tetapi Allah juga Allah yang maha terpuji sifat Allah yang terpuji itu Al-Aziz Al-Hamid Nalibat Padra Yuhsyiai Allah untuk membahas memberikan siksa kepada orang-orang menyiksa kepada orang-orang ini ketika ini tetapi Allah juga memiliki sifat Al-Hamid Muna'iman Allah selalu memiliki artinya begini jika ada satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini bukan berarti Allah biar dan tidak diberikan balasan tetapi ada balasan yang tidak Allah mereka di dunia tapi Allah mereka di akhirat bagi orang-orang saudara-saudara kita yang di palestin misalnya mereka yang di zalim mereka tidak bisa melawan kawah kelihatan tapi pada hakikat mereka mereka menjadi para syuhadat kalau kita mengatakan kasihan mereka dari sisi kemanusiaan kasihan dan mereka para syuhadat para syahid ya di dunia dia kalah tetapi di akhirat itu di mana dan kezaliman kezaliman yang dilakukan yang tidak dibalas oleh Allah Allah di akhirat jika jika kami berkendam kami bisa hancurkan mereka semua dan jika kami tidak penduduk yang baru makhluk yang baru Allah hancurkan semua Allah Allah memiliki sifat al-azim, maha prakasa. Bisa melakukan apa saja atau maha kuat, al-habib. Allah itu maha memberi yakmat. Sehingga disini dijelaskan. Dengan sifat yakmatnya itu, nanti di ujungnya, disini dijelaskan. Al-lazi lahulullah al-sadawati walallahu al-awakum isihti, innazila fatanul umminina wal-muminan, summa labiyatuhu, wadahum ajarul jahannam, wadahum ajarul halif. Sesungguhnya orang-orang yang abutu, orang-orang ummin dan umminan. Kemudian mereka belum sempat bertautan, Maka bagi mereka azam mereka jahat dan mereka akan dibakar nantinya. Artinya begini, dengan keperkasarannya Allah juga mengisipkan alhamdulillah. Allah Maha Sayyid. Meskipun kelakuan mereka yang benci terhadap orang-orang mu'min, yang mereka itu membunuh ribuan orang-orang mu'min, membakar hidup-hidup. Ini bukan dosa yang besar, dosa yang sangat besar sekali. Orang-orang yang membunuh orang-orang mu'min itu. Dosa itu orang biasa. Artinya begini, dosa yang besar saja Allah mesti memberikan kesempatan untuk orang bertahunan. Jika ada orang yang berbuat dosa besar. Tetapi dia masih diberikan kesempatan untuk bertahunan. Allah pulih. Apalagi kalau dosa-dosa yang kecil. Inilah sifat alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji. Meskipun Allah juga mempunyai sifat al-azif. Hadis kalian yang berahmat Allah. Maka jangan beranggapan bahwa Allah itu dia. Bahwa Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa kalau untuk berkata. Bagi Allah tidak ada yang susah. Tetapi ketahui lah. Semua itu menjadi ujian-ujian. Dan menjadi ladang al-amal soleh. Buat kita, setidaknya kita bisa menunjukkan perhatian kita terhadap saudara-saudara kita. Siapa orang sama sekali dia tidak peduli terhadap urusan orang-orang mu'min. Dia bukan merupakan bagian mereka. Artinya. Karena Rasulullah menggambarkan al-mu'min dan al-mu'min ini. Kemudian. Satu mu'min dengan al-mu'min yang lain. Rasulullah di bangunan yang saling memuankan. Seperti satu tubuh. Kerjasat yang wahid. Seperti satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit. Maka tubuh yang baik. Anggota tubuh yang lain itu merasakan sakitnya juga. Seperti itu Rasulullah menggambarkan. Jika ada saudara-saudara kita itu. Dalam kesakitan. Mereka dalam. Yang sering. Yang dirasakan pada saudara-saudara kita sekarang. Nah itu menjadi ladang ibadah. Berdoa. Allahumma a'izzal Islam awal masri. Ya Allah. Muliaqanlah Islam dan muliaqanlah orang masri. Itu selalu yang dapat kita. Doaqanlah. Alhamdulillah. 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 Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yukur wa biisipan. Al-Aziz. Al-Hadid. Al-Nadhi lahu mulhu al-Sanawad wal-Ard. Ayy hada al-Ilah. Al-Jalim. Al-Malik. Al-Jalim. Al-Kainan. Wal-Mustahik lil-Majbi wal-Sanah. Qala bil-Bahru. وإنما ذكر الأوصاف التي يستحك بها تعالى أي منهم. وهو قوله تعالى عزيزاً أي غالماً حاضراً يخشى حيبابه حديداً أي منعماً يجب له الحق على نعمه له ملك السماوات والأرض أي وكل ما فيهما يحق عليه عبادته والغشوق له يعني الله سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى أَنَّذِي لَهُمُونَ السَّبَاوَى أَنَّذِي لَهُمُونَ السَّبْحَانَهُ وَتَعْلَى 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 tetapi harus kita mengerti bahwa ada kehidupan lagi nanti di akhir bagi kita orang-orang mungkin hidup ini tidak hanya cukup sampai di dunia saya tapi ada lagi kehidupan nanti di akhir segala kebaikan yang kita lakukan segala keburukan yang kita lakukan tentu sebuahnya ada pada sebuah yang hadir sekalian di rahmatullahullah s.w.t mudah-mudahan apa yang kita baca disini ayat ini menjadi tazki rahmatullah mengingatkan kepada kita bahwa intasulullah ayat suhu kalau kita tahu pasti Allah akan kita semua cara menolak menolak saudara-saudara kita yang dalam peradaan kesusahan kita bersyukur kepada Allah s.w.t kita berada di negara yang merdeka ini kita bersyukur kepada Allah dibandingkan saudara-saudara kita di negara-negara lain yang mereka mau berkumpul bersyukur seperti ini mereka mau ibadah saja takutkan takut ada yang bunuh takut ada yang membak takut ada bom takut masya Allah tapi cerita orang-orang orang orang-orang yang ada di daerah-daerah konflik itu kalau dengar bunyi bom udah biasa aja kalau kita kan udah kalau kita kan kalau kita kan udah takut jadi biasa aja mereka lagi ada sesi pernikahan mobil atau selewat biasa aja masya Allah kalau kita bersyukur kalau Allah s.w.t berada di negara-negara bala tayyibah warah tetapi kita harus ingat juga berapa banyaknya berian dulunya aman tentang terang ketram tetapi dengan sebab mereka 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 menghufurin Allah hancurkan diri ini walaunya Allah beriman kepada hari akhir kalau semua kita penduduk sendiri ini pada beriman kepada hari akhir suruh Allah akan sampai Allah kami ambil kehidupan ini dengan sebab pemisahan kita jadi di penghujung akhir tahun Masya Allah kita banyak dengar di media tentang mengikuti cara-cara Yahudi dan Nasran dalam menyikapi pergantian tahun banyak jutaan orang yang bermaksiat Allah s.w.t itu itu barangkali yang akan memancing marahnya jadi buat kita sih pergantian tahun itu gak ada yang istimewa yang rasanya sebetulnya bertambah umur seseorang pada hakikatnya semakin berkurang jatah hidupmu ya waktu yang berhidup cepat setahun bagaikan sebulan tanpa terasa baru kemarin 2019 terus waktu itu berkurang berkurang gak sadar ada keriput bukan kita pulang dari sini istan-istan lihat buku nikah yang ada nikah lihat ijazah waktu kita SD lihat foto kita bayangin waktu SMP dengan buka kita sekarang ternyata Masya Allah perubahannya udah sangat jauh sekali ya udah jauh banget perubahan sekarang udah banyak kerutan-kerutan kewapak matanya udah mulai ada ya di sini udah tua udah mulai pada rumah ya itu kan sebetulnya menjadikan rahmat kuatik ya bahwa seiring perjalanan waktu semakin tua atau semakin tua semakin dekat kita dengan hari kita sebetulnya itu sih yang harus kita sikapi kita memohasabah ini apakah tahun ini kita menjadi orang yang lebih baik dari tahun kemarin maka Rasulullah menggambarkan siapa orang yang di tahun ini hari ini lebih baik daripada hari kemarin itu lah orang-orang yang beruntung jadi yang membuat diri kita rugi atau membuat diri kita rugi kita mau buat untung harus membuat rugi kalau kan yang beruntung tahun ini harus dibayar dari tahun kemarin dan orang yang tahun ini sama saja dari kemarin orang rugi itu rugi karena gak ada perubahan di dalam itu dan orang-orang yang bertipu bahkan dina'at kepada Allah orang-orang yang tahu ini hari ini lebih baik lebih buruk dari hari kemarin jadi sebetulnya itu yang harus kita sikapi bersyukur kepada Allah masih diberi ilman sehat ilman panjang umur yang ini amanah dari Allah yang kita gunakan untuk ibadah kemarin Allah membuat tetap kita nanti kemarin Allah itu jadi kalau kita menggunakan sikap minyak mungkin sebetulnya kita berpikir kita berdoa kita berdoa kita berdoa kita berdoa kita berdoa jadi gak usah apa namanya ikut ikutan kalau kalau kumpul di sini kita baca yasin bikin nasi ujung saya takut semua tahu maka ya ada orang orang bakar-makaran kalau kaya rame bakar rumah sebenarnya barangkali ini apa yang dapat saya sampaikan di penghujung tahun 2019 ini ya akan semuanya berkah lah insya Allah sehat diberikan perawasan rizki Allah jadikan anak hati kita terus sampai akhir kaya kita bisa menjadi hamba Allah yang baalai sebaik dua manusia atau sebuah orang yang dipikirkan umur panjang dan dengan umur yang panjang semakin baik perbuatan dan seburuk buruk orang Orang yang dikasih ubat panjang, semakin panjang, semakin tua malah semakin penyerup, semakin tua malah semakin besar, semakin besar, malah semakin besar. Itu orang yang paling dibentik oleh Allah s.w.t. S.W.t.